Oke ini yang ada di kuali ini ada apa ini ini kupingnya kuping lembu ini rasanya seperti kikil tetapi lebih crunchy lebih kriuk-kriuk dan ini karena buat buat kikilnya kikil kupingnya ini dibakar baru dikerok gitu pakai pisau nah ini rasanya jadi seperti asap ya seperti daging asap pokoknya ini buatan mama saya karena enggak lagi buat konten masa jadi karena lagi repot sibuk jalan-jalan sibuk idul adha jadi inilah dia kita share ada masakan apa hari ini yang mama saya buat dan ini apa lagi ini lagi dipanasin lagi tunggu mendidih ini kita kemarin dapat sum-sum ya tapi pendek tapi lumayanlah dan beberapa apa ini ya kayaknya i tengah tengah-tengah iga itu apa sih namanya wah sip sip langsung aja kita masukin ke dalam baskom ini Wow besarnya ini pendek loh tapi besar ini dia masakan masakan dari mamaku yang tiba-tiba aja bangun udah siap jadi enggak tahu cara pembuatannya tapi nanti di deskripsi akan aku kasih tahu resepnya pastinya kalau bikin kuah ini udah pada tahu lah ya ini kuah kuah sop ya kuah sop kuah bakso ya kayak gini nanti aku kasih tahu apa aja yang aku pakai yang mama aku pakai ya ini dia yang ditunggu-tunggu dan ini aksesorisnya wuih kasih kuah sedikit ini kan baru kita siruput masih kurang air dan lupa pendek cetek enggak panjang jadinya kurang sum-sumnya nih kurang banyak untuk ukuran Mami Azi dan Sila penggemar sum-sum sedot lagi ah oke terus kita lihat juga ini yang tadi aku udah kestau ini kikil dari kuping lembu favorit mama aku ya nih makan ah ini teksturnya dia seperti tulang muda ya tulang muda yang biasa di ayam itu loh kedengeran enggak hmm aja kita ini tambahan juga biar pedas masa banyak-banyak ya mungkin sakit perut oke abis ini kita timelapse aja makannya cekidot cekidot terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati